Halo balik lagi di game Seven Deadly Sin Grand Cross kali ini gua bakal kasih informasi dan saran buat kalian kalau misalnya di server update Jepang sekarang sudah ada update-an VOD dan sini informasinya kalau misalnya lihat di sebelah kiri langsung ada VOD di server Asia Global Jepang maupun Korea jadi digabung jadi satu ya walaupun global itu update-annya minggu depan cuman VOD untuk VOD itu udah pasti bareng nggak mungkin beda dan VODnya itu waktunya dikasih 3 hari kalau nggak salah 3 hari apa 2 hari itu bakalan selesai karena gua disini main di PC nggak bakalan bisa ya jadi gua berupa gambar aja nah itu informasinya untuk masalah update-nya sih nanti bakalan gue bahas di hari Senin aja lah ya untuk di server Asia dan global katanya sih ada hero baru ya bukan udah pasti hero baru maksudnya katanya sih Escanor Escanor yang yang baju ungu tapi versi The One Ultimate versi The One Ultimate tapi pakai baju ungu kemarin udah ada list gambarnya ya oke untuk disini gua pengen kasih saran buat kalian masalah VODnya biar kalian tidak sesat ya gua yakin kalian takutnya nanti banyak yang VOD gitu gara-gara kayak tahun-tahun kemarin ada BDM Escanor Escanor Enggas FLM oke disini untuk festivalnya nanti kalian bisa VOD festival itu hero festival maksud gua atau Hollywood luar 3 VOD 3 VOD jadi kalian bisa milih langsung 3 VOD oke dari spesial enif 5 tahun ini menurut gua lumayan bagus untuk pemilihan hero festival lah ada tiga demon king milordash menurut gua untuk hero urutan pertama udah pasti demon king milordash The One Ultimate sama demon king nih kayaknya paling atas ya apangamah ya itu urutan tiga besar sih itu menurut gua cuman kalau bagi gua takutnya udah DKM kalah ya DKM kalah kalian pilih aja gitu cuman gua gak yakin sih dia di luar dari tiga besar kan nanti pasti diambil itu sama si Netmarble 5 5 hero ya nggak mungkin semuanya 5 kayak seperti sebelumnya dan ini udah pasti update besar-besaran yang gue saranin kalian itu pilih Queen Hill ya ini yang jarang keluar Queen Hill itu terus demon king Queen Elizabeth boleh lah Queen Elizabeth boleh ya sama sisanya satunya lagi sesuai kebutuhan kalian tapi kalau untuk Neobi bolehlah kali-kali Traitor Melodash ditaruh lagi karena ini walaupun sudah banyak yang punya terkadang Neobi sekarang tuh gak punya untuk Traitor Melodash soalnya Traitor Melodash ini bagus banget buat PvE ya sedangkan Holy Relic nya itu belum muncul kalau udah Holy Relic Holy Relic nya muncul kemungkinan ini bakalan oke lagi atau bisa dipakai lagi aku masih penasaran nih apa apa Traitor Melodash solid Relic nya gak ada sedangkan like Elizabeth sudah ada padanya yang keluar si TM dulu baru like Elizabeth oke untuk kayak Merlin Vest terus Purgatory Melodash itu udah keluar meta ya bersek Estarosa wah udah udah bersek Estarosa sebenernya bagus di duetin Clan Dewi cuman untuk meta sekarang aduh ada yang lebih bagus kayak Gilda tuh Gilda terus ada Demon King udah bagus lagi jadi gue usap perlu bersek Estarosa male boleh nih kalian male tuh jarang ya male itu buat main Nidhogg juga walaupun Clan Dewi sekarang belum terlalu belum udah gak berjaya lagi ya di PvP udah kalau berjaya lagi sekarang tuh mainnya Clan Agnon terus anggota 7DS sama Clan Ibis udah itu aja Clan Dewi udah jarang banget karena udah gampang kalau nah ini jadi yang gue sarin kalian Queen Hale ya Queen Hale boleh Demon King Melodash terus Queen Elizabeth Transcedent Bun Mael Demon King ya 2 Ultimate dah gitu aja kalau misalnya kalian newbie bolehlah Traitor Melodash oke itu untuk era festivalnya total 3 vote ya jadi itu setelah kalian oke untuk yang normalnya dan ini yang normalnya lumayan banyak gue harap kalian disini jangan sampai pilih dan untuk kesempatan vote di normal itu 5 kali 5 kali oke dari yang pertama disini Melas Pula Ijo kurang ya itu gak terlalu berguna yang berguna buat akun endgame atau player GVG ya terus juga Elen dia buat GVG jadi ini buat KHK yang kompetisi aja ya kompet aja jadi ini tidak terlalu worth it terus di rune hill juga enggak bukan gak terlalu worth it ya berguna worth it aja cuma jarang dipakai karena ini lumayan sih duit sama Clan Ragnarok ya kalau pasifnya pasif Ragnarok yang sama nih boleh kalian wajib di vote ya karena ini buat main deathmatch walaupun sudah sering banyak pilihan-pilihan ya sebenernya genie summer udah sering banyak war di pilihan hero gratis terus easteen ini blunder nih hampas ya ini hampas terus sayangnya banget Valentinya yang warna merah bukan Valenti yang biru yang terbaru wakainya jadi ini dua ini kurang worth it terus list biru list biru yang speed juga hampas King valentine bolehlah kalau kalian mau dapetin ini buat backup-an kalian nggak punya Glocksenia LR atau Skadi biru buat main di Tupai di rata stok Elizabeth yang warna merah ini yang got Elizabeth ya ini termasuk bagus buat PVA buat gantiin Kizuna kalau gak ada tapi kan Kizuna kemarin rilis lagi dan pasti banyak yang punya Kizuna jadi ini kurang worth worth aja gua usah di-vote lah summer freya summer bolehlah boleh ini buat pvp juga tapi kuyunikanya cuman dia bisa jadi backup-an nitok ya walaupun pasifnya nggak bakalan aktif dia cuman up-up Holy Relic-nya doang kalau kalian udah kok airbot gantiin freya merah aja kalau kalian nggak punya terus tapi ini jadi keduanya goseh goseh di-vote nah ini dia untuk Margaret summer Margaret summer ini wajib di-vote menurut gua karena ini jarang banget muncul dan sekalinya ada Margaret summer itu kalian lebih gampang main nitok ya walaupun cukup pakai Margaret yang festival yang warna biru itu udah bisa cuman yang lebih worth itu pakai Margaret Summer ya karena bisa hapus stans cukup range satu aja untuk Merlin Halloween kurang worth juga walaupun bagus nih bagus sih buat pvp ya karena dia bisa rank up langsung skill tapi dirinya sendiri ya dirinya sendiri langsung rank juga tapi skip aja menurut gua kita lihat yang bagus-bagus dulu ya yang wajib menurut gua si Margaret summer dulu yang pertama terus roxy merah bagus juga buat taruh di esok buat kalau ada klien yang mati jadi dia menurunkan ultimate point move go tapi kurang worth it juga greenstryl juga kurang worth it LHT tan mil merah jeldris wah nih ya beda sih nggak kayak yang vote-vote sebelumnya yang heronya jelek-jelek cuman nih eronya bagus-bagus cuman nggak pernah dipakai gitu bagus-bagus tapi nggak pernah dipakai lho dosial tristan skip ini skip juga nah ini LHT biru boleh LHT biru LHT biru LHT hijau LHT hijau juga penting ya LHT hijau penting terus nah jormungan juga penting nih sebenernya ya buat kalian gue yakin sudah banyak yang punya cuman kan ada beberapa ada beberapa akun ya yang nggak punya jormungan kalau udah sering banget ngejoki-joki itu akun orang tidak punya gilda tidak punya jormungan tidak punya tonar tidak punya megilda gitu jadi gue sarni kalian pilih hero yang demonik ya prayer juga bagus kita lihat-lihatnya pas sampai tir oke jadi pilihan gua menurut gua mendingan yang demonik piece aja ya tapi kok megilda nggak ada nggak ada ya megilda biru nggak ada cuy berarti netmarble itu udah menganggap kalian sudah punya megilda biru banyak ya jadi tidak perlu nah disini pilihannya satu marker red summer dua jormungan tiga red tonar kalau kalian yang punya tonar nih wajib ada tonar kalau kalian ada tonar kurang sih tapi inget ya yang kemarin gue bahas di tim-tim tim-tim itunya pakai LR Elizabeth terus si Freya Hai dua tiga empat Hai 4-4-4-4-4 ya setunya lagi bebas seterah kalian ya boleh pakai boleh pilih tier roxy chainsaw nih roxy chainsaw atau Freyr dah itu aja sisanya wah itu masih menurut gua itu hero yang gampang didapetin ya jadi itu aja menurut gua yang hero-hero limited transit yang berguna di PPA buat hero-hero yang lain dan kalau kalian sudah punya Margaret Summer Jormungan red tonar red Freya itu udah pasti enak buat holy relic hero-hero yang lainnya jadi itu aja kalian jangan sampai pik kalau sampai ini peringkat satu sih kayak si Asteen ya Asteen peringkat satu melas pula peringkat satu lain yang biru peringkat satu terus Valenti peringkat itu yang merah wah parah sih parah ya kayak lagi itu pernah eskamer blunder aja terang tiga Hai jadi itu aja untuk masalah vote atau saran dari gua biar kalian tidak blunder aja untuk pemilihan hero vote karena ini bentar lagi update besar-besaran spesial 5 tahun anniversary Bang update kapan Minggu depan ya kalau ini udah vote udah pasti Minggu depan di hari rapu hari kamisya udah udah mulai update untuk server Jepang dan Korea kalau kita Minggu depan itu di hari Selasa belum kita masih bahas tentang nanti tiket gratisan minggu depannya lagi di bulan Juni lah ya berarti yang sesuai kemarin udah gua bahas sih video sebelumnya Oke jadi itu saja untuk masalah vote taran dari gua apabila ada yang ditanyakan kalian langsung aja di cek kolom komentar Oke sampai jumpa di next game berikutnya salam grand house selamat menikmati